Intro Padatnya antrian truk yang ingin membeli bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah SPBU Kota Sorong mendapat perhatian dari DPRD Kota Sorong yang langsung menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina Retail Jayapura dan kontraktor proyek reklamasi Pantai Lido Tembok Berlin Senin Siang di ruang rapat DPRD Kota Sorong Dalam rapat gelar pendapat ini diketahui salah satu kontraktor proyek reklamasi tersebut dalam pengerjaan proyeknya diduga menggunakan solar bersubsidi padahal dalam peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 terserat bahwa penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum Mengaku itu Bapak Kontraktor Talino 4 yang pada saat memberikan kuota untuk penimbunan itu dia buka sifatnya umum saja, dia tidak atur sesuai dengan aturan atau ketentuan karena itu proyek wajib menggunakan industri tapi karena dia buka sifatnya umum akhirnya mereka yang menyediakan material juga dia tidak punya SOP yang jelas dia hanya jual saja dia tidak ikut atur soal penggunaan kendaraan, penggunaan SPBU dia jual saja begitu Modus yang digunakan kontraktor tersebut adalah dengan mempersilahkan truk sewa angkut untuk mengangkut galian C dari kawasan Malanu atau dari Suprawu yang dibayar setiap kali truk-truk tersebut membuang tanah galian ke proyek reklamasi mengenai pengawasan terhadap pembeli solar bersubsidi di sejumlah SPBU di kota Sorong sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota Sorong bersama forum komunikasi pimpinan daerah dari kota Sorong Provinsi Papua Barat tim liputan mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati